Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menggelar kegiatan penanaman padisawah serentak. Kegiatan dipusatkan di Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Kamis Pagi menggelar tanam padisawah serentak di Desa Parit Bilal, Kecamatan Pengabuan. Acara dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Ahmad Mausul. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanjung Jabung Barat Zainudin, Kasdim Tanjung Jabung Indra, Kapolsek Pengabuan Agus Purba, para petani dan Gapok Tantani Makmur. Para petani menyampaikan keluhan kepada pemerintah untuk penambahan fasilitas, untuk menunjang peningkatan hasil panen. Mereka meminta pemerintah membantu pembangunan irigasi sawah maupun peralatan hand traktor. Dari perwakilan anggota kelompok tani, Jadi, kami kemarin ada ini, dapat bantuan, TAM, atau TAMF Pro. Cuman, tahun berapa, ini tahun 2019, 2019 ya, 2017 kemarin. 2018, ini kok kayak serta. Cuman dapat kurang lebih seratus berapa kemarin. Itu, Istilahnya, gaui di lapangan, dengan mudah gitu. Seperti zaman dulu, ditebas, langsung dibersihkan. Kalau sekarang, tidak. Istilahnya disemprot, langsung di traktor gitu. Istilahnya, irit biaya gitu. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Ahmad Mausul menyambut baik keluhan maupun saran dari para petani. Keluhan maupun saran dari para petani akan ditindak kelanjuti pada tahun 2019 mendatang. Penanaman padi serentak dilakukan agar mewujudkan suas sembada pangan, dan meningkatkan produksi padi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Ahmad berharap, dengan gerakan tanam ini, apa yang dilakukan 4 bulan ke depan dapat menghasilkan, sehingga menjadikan motivasi bagi petani di Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang, di mana potensi 7.000 hektare lahan harus dibangkitkan, maupun produktivitas padi ditingkatkan sehingga menjadikan petani sejahtera. Jadi, dengan adanya gerakan tanam ini, kami mengharapkan, apa yang telah dilakukan ini, nantinya 4 bulan ke depan bisa menghasilkan. Sebenarnya, mempunyai motivasi bagi pulang petani di sini, Kecamatan Pengabuan dan Senyerang, potensi yang 7.000 hektare ini harus dibangkitkan, dan juga dengan produktivitas bisa ditingkatkan. Kecamatan selain-selain untuk menguntungkan motivasi, juga kita ingin melihatkan, memberikan pengertian kepada petani, atau memberikan kekasar buat petani, bahwa pemerintah hadir di pengaturan petani. Ya, kami hadir di pengaturan petani untuk membantu usaha tani mereka. Saya ingin nanti, ke depannya mereka semangat lagi untuk usaha tani. Surya Kurnawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.